Tahu pulat digoreng dadakan, lima ratusan hangat-hangat. Salam pembuka saya ucapkan, marilah jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kuru Pembimbing, serta teman-teman peserta Lomba Hitobah Mapsi yang saya banggakan. Hadirin dan juga hadirot, teman-teman yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan islam. Salawat beserta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada tunjungan kita revolusioner islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah yang penuh dengan kegelapan, menuju zaman islamiah yang penuh dengan cahaya kedamaian, yaitu, Habibana, wanapiyana, wa maulana, Muhammad s.a.w. Hadirin rohimakumullah, sebelum saya menyampaikan hitobah pada kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Afroah Ahmadin Fajriyantono, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hitobah yang berjudul mencari ilmu itu wajib. Seperti yang telah kita ketahui, knowledge is power, yang artinya ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Ilmu sangatlah penting bagi kita, ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah, dengan ilmu hidup akan menjadi bahagia. Betul tidak teman-teman? Barang siapa diantara kita yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah dengan ilmu. Hadirin yang tidak mati oleh Allah. Allah SWT telah berfirman dalam sebuah ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua tentang keutamaan dan pentingnya ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Wah, luar biasa ya hadirin betapa utamanya dan mulianya orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu atau menutup ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejauhan dengan hadis yang berbunyi. Tolabul ilmi fariratun ala kulli muslimin wa muslimat. Yang artinya mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis yang lain menyatakan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga keliang lahat. Hadirin prohimakumullah. Demikianlah hitobah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Terkhususnya bermanfaat bagi saya. Apabila ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah SWT yang maha benar. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Burung darah, burung cenderawasi, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.